Intro Bupati Kebupaten Kepulauan Anambas Abdul Haris melaksanakan kunjungan kerja di Pulau Jemaja Dalam kunjungannya, Bupati bersama rombongan meninjau sejumlah proyek strategis Di antaranya, rumah sakit dan pembangunan sekolah Di hari pertama kunjungan kerja di Pulau Jemaja Bupati Anambas Abdul Haris bersama rombongan meninjau rumah sakit bergerak yang berada di Desa Batu Berapit, Kecamatan Jemaja Selain memeriksa kelengkapan rumah sakit juga melihat ruang rawat inap Kedatangan Bupati disambut kepala rumah sakit bersama stafnya Selain rumah sakit bergerak, Bupati juga meninjau puskesmas di Letung Jemaja Juga meninjau pembangunan puskesmas terbesar di Jemaja Timur Yang berada di Jalan Datuk Kaya, Desa Ulumaras, Kecamatan Jemaja Timur Selain meninjau puskesmas dan rumah sakit, Bupati juga melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah Salah satunya SMP Negeri 1 Jemaja Hal ini dilakukan untuk mengecek kondisi terkini dan melakukan evaluasi Mengunjungi puskesmas, rumah sakit, dan juga sekolah-sekolah Maksud dan tujuan pertama kita ingin melihat kekurangan-kekurangan Dan kebutuhan-kebutuhan baik dari sisi pelayanan masyarakat maupun dari sisi pendidikan Di samping itu juga kita melihat dan mengevaluasi infrastruktur-infrastruktur yang sudah dikerjakan pada tahun 2017 Sejauh mana serapan progres daripada pekerjaan tersebut Kedatangan Bupati disambut gembira oleh para seswa-seswi serta guru Di SMP Negeri 1 Jemaja ini telah merampungkan pembangunan gedung baru yang anggaranya dari APBN Gedung lama sejak era Presiden Soeharto yang dibangun dengan kayu ini Kondisinya sudah memprihatinkan banyak atap dan kondisi gedung rusak Namun dengan gedung baru yang saat ini sedang dalam finishing Diharapkan dapat memacu dan memberikan semangat bagi para pelajar untuk meningkatkan prestasinya Lebih semangat lagi untuk anak-anak daerah khususnya Peningkatan untuk pendidikan lah Lebih semangat lagi belajarnya dengan adanya renovasi Turut hadir dalam kunjungan Bupati sejumlah kepala organisasi perangkat daerah Seperti Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Kominfo, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas PPP, Kepala Dinas Kesehatan, dan Forum Komunikasi Perangkat Daerah Dari Kepulauan Anambas, Paribintani, Tim Ainews melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!